Tujuh rumah warga retak dan satu rumah lainnya rusak berat akibat pergeseran tanah di kota Tasikmalaya. Warga terpaksa mengungsi ke tetangga yang lokasinya lebih aman sebelum direlokasi oleh pemerintah. Pergerakan tanah yang terjadi di kota Tasikmalaya, tepatnya di kampung Golempang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, terjadi sekitar pukul 1 selasa dini hari. Warga dikagetkan dengan suara gemuruh akibat tanah terbelah di bawah bangunan rumah mereka. Bahkan rumah milik Nonok, salah seorang warga nyaris ambruk, setelah mengalami retakan yang cukup parah. Nonok bersama tujuh anggota keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang lokasinya lebih aman. Mereka khawatir rumahnya sewaktu-waktu ambruk apalagi jika hujan deras. Retakan tanah ini merupakan yang kedua kalinya. Pada tahun 2009 lalu, kejadian serupa terjadi saat gempa 7,6 skala Richter mengguncang Tasikmalaya. Pemerintah kota Tasikmalaya akan merelokasi warga dari wilayah tersebut ke tempat yang lebih aman. Namun hingga kini warga masih tetap ingin menempati rumah yang telah disiapkan. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.